Ketika nikah ini ternyata itu tren nikah itu sekarang berubah Kalau misalnya dulu kan yang megah, mewah, pokoknya sultan banget Even gak ada duit dipaksain gitu ya Tapi kemarin itu lagi viral itu adalah menikah cuman di KUA aja Dan ternyata itu banyak banget dan sempet trending di Twitter Salah satunya adalah Arman Maulana ya Yang kemarin juga menceritakan kisah perjalanan rumah tangganya yang menikah di KUA Dengan sangat sederhana, berpakaian sangat sederhana Teman-teman yang pun menunjukkan juga sahabat dan keluarga dekat gitu Dan ini juga dilaguin ya, 11 Januari Itu dia Ijab kebelikan terurusan agama atau KUA bukan hal baru Tapi sedang trending Belakangan, tak sedikit calon pengantin yang pilih menikah di KUA Ketimbang di tempat lain seperti masjid atau hotel Meski begitu, bagi para selebriti, menikah di KUA tentu saja jarang Bahkan nyaris tidak pernah terjadi Tak pelak, ketika Arman Maulana ungkap bahwa pernikahan 24 tahun selam digelar di KUA Sontak saja heboh diperbincangkan Ramai sorti unggahan foto pernikahan Arman dan Dewi Gita Lantaran luar genek tak mengira keduanya menikah di KUA Itu gak sengaja, gak tahu ya di shorts atau di tiktok Ngelewatlah di gue gitu Tiba-tiba yang lagi viral Nikah di KUA gitu kan Gue baca kan, gue lihat gitu Ternyata ada seorang pasangan Dia foto di pelang KUA gitu kan Dengan baju lengkap ngantin Dan ternyata jadi positif gitu kan Oh, komennya bagus Oh, iya deh gue juga nanti sekian gue lagi mau nikah Gue udah di KUA aja Gue 29 tahun yang lalu udah kayak begini Akhirnya gue, walaupun bukan 11 Januari Gue kemarin posting kan Ya foto 11 Januari itu gitu Gue bilang, Alhamdulillah gue 29 tahun yang lalu juga nikah di KUA Dan sampai tidak dengan festa besar Setelah itu tidak festa besar gitu Alhamdulillah sampai sekarang gue udah 29 tahun dengan istri saya Itu langsung tuh Biasanya kan kalau posting Apa namanya, posting foto tuh Paling like-nya berapa sih ya sekarang ya 4 ribu gitu ya kan Ini sampai berapa puluh ribu Arman tak menyaka Fakta mengucap ijab kembul di KUA Serta tak gelar resepsi mewah standar para bitang Menjadi serotan tajam Menariknya, postingan Arman menjadi inspirasi bagi warganek Vokalis grup band Gigi ini Tentu saja tak mengira dapat sambutan positif Apalagi dirinya mengaku Jika tambungan buat resepsi yang bakal digelar Dialikan untuk membeli rumah Menginspiratif tentunya Yang gue seneng adalah Ada banyak komen yang Ya ah Gue juga insya Allah gini aja Nah maksud gue Kan ada satu kebaikan Karena terus terang dulu juga gue Waktu nikah di KUA itu Sebetulnya setelah itu gue nabung sama Dewi Untuk berjanji Untuk bikin resepsi Gitu Tapi gak tau kenapa Gue sama Dewi Secara aklamasi Atau Semua juga udah ngetahuin Kok gue malu nikah gitu ya Alhamdulillah gitu ya Udah lah Bismillah aja gitu Tiba-tiba ada satu tabloid Dulu jaman tabloid Membiarkan bahwa gue udah nikah Yaudah uangnya itu Gue beliin ke rumah Gitu Jadi Ada sebuah berkah lah gitu Nah mungkin Dia komen kemarin Gue lihat Banyak yang seperti itu Alhamdulillah lah Di balik respon positif warganet Arman dan Dewi Nyatanya melewati Masa-masa berat Saat putuskan Ke jenjang pernikahan Kala itu Karir dipertaruhkan Lantaran publik Terusus fans Tak memberi ruang Serta toleransi Jika sang indola punya pasangan Apalagi berumah tangga Apalagi Kala itu keduanya Masih merekak Di panggung hiburan Tapi atas nama cinta Arman berteguh hati Memilang Dewi Gita Pada saat itu Adalah Di saat Seorang artis Entah itu film Atau penyanyi Jangan punya bini Atau punya suami Punya cowok Atau cewek Pacaran Itu tuh Menurunkan Betul Jadi dulu tuh Lebih bukan ke karya Kalau sekarang dengan karya Lu mau Udah punya anak Berapa orang lah Dan sebenarnya Pada saat lagunya keren Lu jadi playlistnya Jadi playlist lu Di streaming dulu Nah kalau lu tuh enggak Pacar aja Ya Kok Arman udah punya pacar sih Bener-bener Nah Dari situ gue minta Ijin Gue minta izin Ke orang Tua Dewi Bahwa Mata Keadaannya Seperti ini Tahun sebuah Tuhan tuh Dia sangat berat lah Pasti Tapi alhamdulillah Diizinkan Jadi Salah satunya adalah itu Dan Terus terang juga Keadaan gue Dan gue sama Dewi Di situ tuh Belum Gue belum gigi Dan Dewi juga Di situ tuh Lagunya juga Tenar itu Belum keluar Kalau enggak salah Jadi Gue sama Dewi tuh Bener-bener baru merangkap Istilahnya Uang juga baru Pas-pasan Gue belum punya rumah Masih kos Ditabat Itu sama Dewi tuh Bener-bener Satu kamar tuh Kos Itu kedua Pernikahan Arman dan Dewi kita Nyatanya dirahasiakan Selama 8 tahun Pada titik ini Keduanya taluput Ada kuncing penas media Tapi mereka Tak ambil pusing Rahasia pernikahan Keduanya Akhirnya terbongkar jua Ketika dikulik Sebuah tabloid Mau tak mau Arman dan Dewi Yang sudah hidup bersama Mengaku perihal Status pernikahan Yang digelar Pada 11 Januari 1994 silam Makanya kan 8 tahun Gue merahasiakan Bahwa gue Bahkan di situ tuh Sempat datang tuh Di koran-koran Lampu merah Gitu ya Itu Arman Dewi kita Kumpul kebo Ya ada saksi Melihat dia keluar Di rumah bareng-bareng Malem-malem Apa segala macem Kita cuekin aja Gitu kan Kalau temen-temen penyanyi Sama pemain band Mas gue udah tau Semua Gue udah dikajak Ya pagi Kalau kayak gini Udah pasti gak mungkin Nanti gak tau ya Terus temen-temennya Dewi Dia tau Dan mereka semua Keep silent aja Cuman Tanya koran-koran Yang bawa itu Arman dan Dewi Aku bawa-bawa Tapi gue bilang Bismillah aja emang Gue bilang Emang udah bener Gitu kan Tapi memang ya Set gila Set gila Akhirnya ya itu Yang 8 tahun kemudian Satu tabloid Karena deket banget Tama tabloid itu Dia ngomong Kamu udah nikah ya Di Kekir Galong Tengah sekian Jam sekian malam Kelebihnya Ini bla 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 Nah kok tau semua Setu ngomong-ngomong Bagi gue gimana Yaudah Yaudah lah Udah dikeluarkan Jepren 24 tahun menikah Arman dan Dewi Hidup bahagia Bersama Putri Tunggal Naja Dewi Maulana Yang telah berancang dewasa Bersama berumah tangga Yang jauh dari gambar miring Arman dan Dewi Sepenuhnya curahkan cinta Dan perhatian Pada Sang Putri Semakawayang Meski disayang Arman tak ingin Manjangkan buah hatinya Ia bersama Dewi pun Beri kebebasan Untuk tentukan pilihan hidup Termasuk urusan pendidikan Ketika buah hati putuskan Melanjutkan pendidikan di Inggris Suami istri ini Tak melarat Meski berat hidup terpisah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!